Terungkap kecurigaan dari pihak kepolisian soal adanya pelaku lain dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat, 2 tahun silam. Kecurigaan tersebut muncul usai polisi mengetahui fakta jika empat tersangka yakni Yosef, Mimin, Ariga dan Abi tak bisa menyetir mobil Alfar tempat mayat Tuti dan Amalia ditemukan. Hal tersebut pun diungkap oleh Direktur Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jabar Kombesurawan mengatakan pihaknya juga mendalami peran masing-masing tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak itu. Dalam kesempatan itu Kombesurawan menjelaskan pendalaman mengenai peran-peran masing tersangka untuk menemukan kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus ini. Sebab hal tersebut juga berkaitan dengan kondisi mobil Alfar yang berubah meskipun keempat pelaku tak dapat mengendarai mobil. Selain itu, Kombesurawan menyebut penyidik juga masih mencari barang bukti lain dalam kasus pembunuhan ibu dan anak ini. Hal tersebut setelah langkah-langkah penyidikan dilakukan, seperti olah TKP sebanyak 5 kali, autopsi 2 kali, memeriksa saksi 121 saksi, dan 261 alat bukti. Di sisi lain, pengacara keluarga Yosef membenarkan jika kliennya, Yosef, Mimin, Arigi dan Abi tidak bisa mengendarai mobil. Sehingga hal tersebut membuat dugaan jika posisi mobil Alfar yang berubah menghadap ke jalan dengan ban depan bagian kanan naik ke lantai teras dilakukan oleh pelaku lain. Bahkan Rohman mengatakan jika Yosef tidak memiliki kunci mobil Alfar hitam tersebut. Ia berujar jikapun kesaksian danu benar, lalu siapa sosok yang memarkirkan mobil Alfar hingga posisinya demikian. Padahal Yosef, Mimin, Arigi dan Abi sama-sama tidak bisa mengendarai mobil lebih jauh, Yoris Raja Amarullah, anak pertama Yosef dan Tuti Suhartini, mengaku bahwa kunci otomatis mobil tersebut dipegang olehnya. Ia menduga, ban depan kanan naik ke atas lantai teras karena mobil keburu mati saat diparkir karena kuncinya ada padanya. Sebelumnya, pengacara Danu, Ahmad Taufan mengatakan kliennya mengaku melihat Yosef menyalakan mesin mobil Alfar. Pak Yosef saat nyalain Alfar dia, Danu, lihat, karena dia baru angkat butut ikan, kata Ahmad Taufan. Walau begitu Danu mengaku tidak mengetahui sosok pengemudi yang memarkir mobil Alfar hingga posisinya miring.